Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program BISIK BINCANG ASIK bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung Oke, di studio Komsos sudah ada dua Koko-koko, enggak nih? Dua bapak-bapak Koko-koko memang Koko ya, Koharibeng Hai Long time no see Ih, kita terakhir ketemu di Sara loh Betul, betul Kenapa kita enggak Sara lagi ya? Nanti akan Sandiwara Radio Iya, betul Sutradaranya mungkin lagi bingung nulis skenario Kita ubah sutradaranya jadi Pak Akui Eh, Akui Akiun Akiun Halo Pak Akui, selamat datang di Selamat pagi Selamat pagi, selamat malam, selamat siang gitu ya Tergantung yang nonton ya Pak Pagi supaya semangat Oh, betul, betul, betul Oke, ada apa ini ya? Dua Koko-koko ada disini Tumpeni sama Koharibeng deh Kita kan udah mengalami Tahun baru 2024 Nah, terus Udah gitu ada pelbagai kegiatan Nggak, nggak nyangka Kita tuh juga akan Menghadapi yang namanya Tahun baru Imlek Tanggal 10 bentar lagi loh Betul, ya Kok biru-biru harusnya merah Nanti Nanti dong Ininya aja merah dulu Ini apa kok? Sekembaran sih Aku nggak dapet Oh, belum Belum Nanti Ini seragam Ini Penanda Penanda Ini dari YDSP Yayasan Dana Sosial Periangan Dan saya ini Mewakili dari Komunitas Masyarakat Tionghoa Peduli Oke Nah, disini tuh kita bakal Ngobrolin seputaran Sejarah ya Ici Aku jadi deg-degan Ngomong lagi sejarah Dikasih bocorannya nih Sobat Gomsos Ini mah kayak tahu bulat Ih, dadakan.com Contekannya nggak ada ini loh Nggak ada, nggak ada Santai saja lah Oh, santai aja Nah, kita ngomongin soal Imlek nih Imlek itu mungkin Dibagi dua kali ya Ada yang disebutnya Imlek secara Keseluruhan Umum Ada juga yang menyebutkan Ini dari hari keagamaan Hari keagamaan Nah, kira-kira Pak Yon Apa sih yang dimaksud Imlek ini? Ya, terima kasih Jadi Imlek ini Ada yang menganggap Sebagai hari kebudayaan Ya, ada yang menganggap Sebagai hari keagamaan Ya, saya ceritain juga Ini cerita tentang hari keagamaan Kenapa sebut hari keagamaan? Jadi, saya tekankan disini Bagi umat Konghucu Imlek itu sebagai hari keagamaan Tapi nggak semua warga Tionghoa itu Menganggap sebagai hari keagamaan Hari kebudayaan Silahkan Nah, sekarang kenapa alasannya Imlek itu sebagai hari keagamaan? Ya Pada tahun 1113 sebelum Masehi Waktu Belum lahir kan 1113 13 sebelum Masehi Waktu itu Yang Bukan 1113 Masehi Oh, 1113 Masehi Waktu itu Raja Chinsehuang Waktu yang berkuasa Waktu itu Mau menerapkan penanggalan Penanggalan yang cocok itu apa Mereka merundingkan bahwa Penanggalan yang tepat adalah Udah diputuskan Penanggalan yang tepat adalah Penanggalan yang Diusulkan oleh Nabi Kung Su Nabi Kung Su pernah mengusulkan pada Penanggalan yang tepat adalah Untuk berhubung dengan musim Dengan pertanian Penanggalan yang diberlakukan Pada saat dinasti Xia Dinasti Xia itu dinasti pertama kali Di Cina sana 2000-5000 tahun yang lalu 5000 tahun yang lalu Nah, pada saat itu Udah dihitung Untuk penanggalan Untuk sesuai dengan pertanian Penanggalan berdasarkan Peredaran bulan Nah Ditetapkanlah penanggalan itu Yang dipakai Nah, untuk Disebutnya Imlek Untuk mengenang Nabi Kung Su Nol tahunnya Dihitung pada saat Nabi Kung Su lahir Untuk mengenang Nabi Kung Su Jadi Nabi Kung Su lahir 551 Jadi terkadang kita Ngedengar bahwa Selamat Hari Raya Imlek Kung Su Li 2575 sekarang Jadi 551 ditambah 2024 keluar 2575 Nah Pada saat Sudah rumit sedikit Pada saat Gus Dur Gus Dur itu bukan Meresimikan Kung Su Sebaik Agama Tapi memulihkan Hak sipil umat Kung Su Hak sipil umat Kung Su Dipulihkan Nah, setelah Jamannya Megawati Bikin surat Keputusan Bahwa Tanggal 1 Imlek Adalah Hari Libur Keagamaan Tanggal 1 Imlek Ya, sehari Libur Yang ngeluarkan Surat Keputusan itu Menteri Agama Berarti di Indonesia Itu Tanah 1 Imlek Secara resminya Memulihkan Satu Imlek Menteri Hari Libur Keagamaan Umat Kong Hucu Makanya Sekarang Setiap Imlek Libur Ya Nah Ada menganggapan Itu sebagai Bukan hari Keagamaan Sebagai hari Kebudayaan Silahkan Yang saya Tekankan Disini Yang ngeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Bukan Menteri Kebudayaan Tapi umat Kong Hucu Sendiri Tidak Bermasalah Kalau misalnya Yang di luar itu Kita menganggapnya Sebagai hari Kebudayaan Silahkan Silahkan Karena itu memang Satu kebudayaan Yang terus menerus Dari dulu Sampai sekarang Itu perubahan Dari musim dingin Ke musim semi Oh musim dingin Ke musim semi Ya Dari dulu Seperti itu Dan jatohnya itu Pas Hari Imlek Biasanya kalau Imlek gitu ya Yang saya tahu Kalau di mal-mal ya Ada barongsa Perayaannya Tapi biasanya Malam sebelumnya Kayak ini ya Kayak kumpul Keluarga Makan Jadi gini Hari besar Saya ngomong Hari besar kebudayaan Bukan hari besar keagaman Hari besar kebudayaan Tiongkok selalu Disimbolkan dengan makanan Imlek Makanannya apa Jeruk Buka Joruknya gak ada Ada-ada Simbolnya Ini Dodol Melambangkan Lengket dan manis Oh yang bulat-bulan Itu ya Kue bulan Buka Oh beda lagi ya Dodol 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 yang digoreng Pakai telur Itu kalau udah setahun Oh udah setahun Ada itu Nah kalau Cap Pecun Baca Kalau dalam Ini Kue bulan 15 bulan 8 Terus Ada Tanggal 22 Desember Itu karena Puncak musim dingin Disimbolkan dengan Ronde Supaya hangat Oh iya Saya suka makan Ronde yang Ada yang gede Yang isinya kacang Kalau yang kecil-kecil Kosongan Jadi di Tiongkok itu Harus diingat Empat musim ya Coba sebutkan Musim dingin Musim semi Musim Panas Gugur Tapi kan gini ya Umat Tionghoa itu Di Indonesia Waktu itu kan sempat Eh bukan waktu itu sempat Maksudnya Sering sekali mendapatkan Kayak misalnya ada Ya kayak nyinyiran lah Apa namanya Diskriminasi dan lain sebagainya Benar ya Kita gak bisa tutupi itu ya Tapi ternyata Dalam sejarahnya kan Apa namanya Orang-orang Tionghoa itu Ternyata berjasa juga kan Buat negara kita Indonesia Itu yang mungkin Tidak diketahui oleh Masyarakat umum gitu Betul Ya kan Barangkali kita mulai Dari cerita tentang Perjalanan migrasi Etnis Tionghoa Ke Indonesia ya Baiklah Sobat Konsos Pada suatu hari Oh gak gitu ya Silahkan Ya sebetulnya datang ke sini Udah ribuan tahun yang lalu Kalau yang tercatat Di museum itu Dari jamannya 200 200 sebelum masehi Sebelumnya udah ada Jadi Eh sebentar saya potong Tadi dibilang museum Emang ada museumnya ini? Ada museum Tionghoa Museum Tionghoa Museum Tionghoa Yayasan dan Nasional Periangan Ini ada di? Di Jalan Nana Rohana Nana Rohana Lantai 2 Lantai 2 Oke Silahkan dilanjutkan Soalnya nanti Sobat Konsos bingung Ah museum Kapan kita ngomongin museumnya Tapi sebelumnya Saya bicara dulu Tentang YDSP ya Oh ya Ya YDSP didirikan pada tahun 1976 Jadi 1978 baru ada didirikan bangunannya Belum lahir juga Oh Pada saat itu Kalau orang Tionghoa mengumpul Lebih dari 5-6 orang itu digerbek Harus lapor polisi Sospol Nah pada itu Pada saat itu Namanya Pak Suryawijaya Meninisiatif bikin yayasan Namanya Yayasan dan Nasional Periangan Jadi mula-mula Itu bergerak di bidang Membantu Bikin rumah duka Membantu masyarakat Tionghoa Yang berduka Yang meninggal Dilayani sampai pemakaman Berkembangkan waktu Didirikan lah Didirikan disitu ada rumah abu Untuk Apa Nyimpan abu Buat sembahyang Para keturunannya Ada gedung karuhun Gedung karuhun isinya Marga-marga Tionghoa Disitu ada 100 marga Terus di bawah ada klinik Terus di atas ada museum Museum Tionghoa Indonesia Jadi disitu museumnya Isinya tentang Literasi tentang Tokoh-tokoh Tionghoa Yang berjawang di Indonesia Itu boleh masuk umum Bebas ya Bebas Jadi untuk peribadi-peribadi Silahkan kapan aja Jam kantor Tapi kalau kita rombongan Sebaiknya daftar dulu Reservasi Repertasi dulu Biar kita dampingi Nah biasanya kita juga Kalau dibawa sama Haribank Dibantu dengan Haribank Di bawah kita Mandu Setelah mandu Naik ke atas Di atas kita tanya jawab Tentang budaya Tionghoa Jadi Jadi kita Supaya gini ya Supaya orang pemikiran bahwa Nggak hanya museum kan Setelah museum ada tanya jawab Jadi tanya jawab itu ya Buat nilai plusnya lah Belum ada nonton bareng Itu kan biasanya ada sejarah Ada layar Akan Akan Nanti kerjasama dengan Jakarta Nanti ada Nah Permulaan kedatangan Tionghoa Nah itu Pak Surya ini Pada waktu itu Dia seorang pengusaha Yuntek Dia tuh Menyuplai buat TNI Sama Polri Beliau yang Bikin ide Bikin dirikannya Satpam Jadi Pengamanan Jangan tergantung Polisi Bikin yang swasta Pada saat itu Tanah dia Tempat dia Dipakai Melatihan satpam Didikanlah satpam Nah Pada saat itu Disitu museum Isinya gini Kedatangan orang Tionghoa Di Indonesia adalah Dibagi dari Dinasi-dinasi kan Dinasi cing Dinasi apa Nah Mereka kedatangan Kesini tuh ada Beberapa maksud Ya datang ke selatan lah Terutama ke Indonesia Ada satu Lantan politik Kalau disana Udah perganti Kekuasaan Kekuasaan yang tersingkir Orang-orangnya Biasanya dicari Di Basmi Dia lari ke selatan Ada juga untuk Bertukar Tentang budaya Ya datang kesini Bertukar budaya lah Mereka apalagi Datang-kadang Kadang-kadang Bau bibit-bibit Tanaman toge Segala Pemulaan dari sana Nah terus juga Bertukar Barang Dari sana Bikin Kain suta Ditukar sampai sini Dengan rempah-rempah Jadi kayak Ini ya Barter Ada juga Karena Ekonomi Ya seperti Ayah saya Datang kesini Kalian disana Makan juga Susah Nyari kehidupan Yang baru Yang lebih baik Ke Indonesia Tapi satu catatan Tidak ada Niat untuk Menjajah Jadi selama Perjalanan Etnis Tionghoa Ke seluruh dunia Itu mereka Selalu Mengadakan Barter yang tadi Tapi ada Tapi ada satu Niat yang Sampai sekarang Dipegang Tidak pernah Mau menguasai Atau menjajah Tanah Setempat Tapi kenapa Yang ada di pikiran-pikiran Mungkin masyarakat Pada umumnya adalah Mengiranya bahwa Oh ini semua dikuasai oleh Etnis Tionghoa Dibanding kita sendiri Jadi gini Ini ada sejarahnya itu Dikarenakan politik Pada zaman Ode Baru Zaman saya ini Saya saksi Sekarang gue sekorban Saksi dan korban Saya terakhir dari Ayah saya warga negara asing Saya terakhir jadi warga negara asing Jadi itu sulit sekali Di KTPN UNA Warga negara asing Mama saya sih Lahir di Bangka Kalau ditanyain Turunan dari mana Mama saya dari Bangka Papa saya dari suku K Dari Bangke Nah Terakhir jadi UNA Itu sulit sekali Waktu itu Mau Mau jadi TNI Boro-boro ASN Boro-boro Sekolah Boro-boro Gak bisa Ya segala itu dibatasi Gitu ya Karena ada Inpres Nomor 14 Tahun 67 Membatasi Kebenaran Tionghoa Sama Konghucu Gak boleh beredar Sebenarnya Konghucu itu Di PP05 Tahun 49 Itu Memulukan salah satu agama Di Indonesia Udah resmi Waktu itu Nah Waktu itu Sulit sekali Mau apa-apapun Jadi Orang Tionghoa Boro-boro Jadi Kolonel Jadi Tentara RTRO Juga gak ada Gak ada yang berani Nah Waktu itu Mau gak mau apa Usaha Dagang Kerja Dagang Bayangkan Papa saya datang Kesini Dengan apa ya Berapa pasang pakaian Mau gak mau kerja Ya Jadi dagang Akhirnya Jadi udah Banyaknya dagang Terus ada Peraturan juga Pada saya itu Peraturan yang sebetulnya Mengundukan orang Tionghoa Jadi pada tahun 50-an itu 50-an itu Ada peraturan Bahwa orang Tionghoa Gak boleh hidup Di kabupaten Di desa Gak boleh tinggal di desa Harus tinggal di kota Ya enak dong Nah Satu Kedua Belanda itu Mem 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 Membikin kelas-kelas Jadi kelas yang paling tinggi Nomor satu itu Timur jauh Ini kan Eropa Ingat tua Timur jauh Jepang Orang Tionghoa Di tengah Arab gitu Nah di bawah Peribumi Hal-hal itulah Yang membuat orang Ada sentimennya Ada Mau gak mau Orang Tionghoa itu Akhirnya apa Dagang Tapi Jangan salah Orang Tionghoa juga Interektualnya banyak Orang pemikir Orang sekolahnya juga banyak Ya tapi Yang harus diketahui Oleh kita juga Sekarang nih ya Bahwa Orang-orang Etnis Tionghoa Juga berjasa Bagi yang tadi ya Kita sempat Singgung adalah Bangsa dan negara gitu Ternyata ada juga Pahlawan-pahlawan Dari etnis Tionghoa kan Banyak Banyak Jadi permulaan gini Kedatangan Cenghoa ya Cenghoa itu seorang muslim Oke Siapa itu Cenghoa? 1400an Nah 1400an Beliau ini Seorang muslim Beliau ini seorang yang Pinter Jenius lah Pada saat itu memang Kalau Seseorang yang pinter Sama raja itu direkrut Supaya mengabdi pada raja Dia dikebiri Cenghoa itu dikebiri Jadi gak mikirin keluarga Nah Cenghoa ini dapat Tugas kekaisaran Itu ekspedisi kekaisaran Datang ke selatan Itu bawa armada Ya Sekali berangkat Bawa Sampai kan ke Puluhan Puluhan perahu Perahunya jauh 8-10 kali lebih besar Di perahunya Kolumbus Kali datang Kira sampai 20 ribu Sampai 30 ribu Sekali datang Kali menjelajah Ya Itu sampai 7 kali perjalanan Nah Dan perjalanan itu Biasa bertukar budaya Bertukar berdagang Nah Turunan-turunan Nadi sana Bukan turunan Anak buah-anak buahnya Itu banyak yang tetap Tinggal di Indonesia Gak balik lagi Ke Tiongkok sana Dan mereka kan muslim Sekalian mereka itu Dengan tidak langsung Menyebarkan Agama Islam Di Pulau Jawa Dan sampai Suruh Indonesia Nah jadi Kalau mau jujur Ada peran Tiongkok Dan penyebaran Agama Islam Di Indonesia Nah ini di muslim ini Ada semua ya Ada 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 Literasinya ada Literasinya ada Nah ini sebenarnya Tujuannya didirikan muslim ini Itu apa sih Tujuan muslim ini itu Menedukasi masyarakat Bahwa Ini ada peran-peran Orang Tiongkok dalam Kemerdekaan Indonesia Dari perjuangan Indonesia Dari zaman dulu Sampai sekarang Sudah seberapa banyak Yang tahu Masyarakat Bandung lah terutama Ya gak usah Indonesia Kenadanya di Bandung Saya baru tahu Ada muslim Kok Beng Beng Kenapa gak pernah ngasih tahu Gak pernah ngacang-ngacang Banyak rahasianya dia Tapi udah banyak Sekarang Kali Saya sama Hari Beng itu Jadi Juga bertugas disana Untuk Memandu Ya Biasanya Dalam sebulan Ada bisa Dua-tiga kali Yang berkunjung Sekali kunjung Ada 50-100 Nah Salah satu juga Yang ada sejarah Kelam Bagi umat Tiongkok Bagi orang Tiongkok Pada tahun 1740 Ada Perang Kuning Apa tuh Perang Kuning? Nah Di Batavia Pada saat itu Di Jakarta Dicebut Sungai Angke kan Ang itu Merah ke Itu Sungai Itu tuh Darah semua Tulang belulang Darah semua Orang Tiongkok Karena pada saat itu Belanda melihat Jumlah orang Tiongkok Sudah signifikan Sudah banyak sekali Dia takut Orang Tiongkok itu Ngebrontak Kalau orang Tiongkok Ngebrontak ke Belanda Belanda tahu Kalah lebih jauh Pasti kalah Sebelum Orang Tiongkok Takut ngebrontak Belanda Membasmi Orang Tiongkok Belasan ribu Disitu Dibasmi Nah sebagian Tokoh-tokoh itu Lari ke Rembang Ke Lasem Nah tokoh-tokoh itu Berusaha untuk Kerjasama dengan Raja-raja setempat Masyarakat setempat Katakanlah dengan Peribumi setempat Untuk ngelawan Belanda Tapi kalau Rencana itu berhasil Sejarah akan berubah Tapi Konon katanya Dari Tiongkok dan Peribumi Ada yang mengkhianat Lapor lagi ke Belanda Belanda ngebasmi Lagi orang Tiongkok 1740 Perang Kuning Wah ini mah bener-bener Sejarah ya Kita kupas Tuntas gitu kan Eh gak disempat Enggak pasti gak akan Kekupas-tuntas semuanya ya Karena waktu kita Cuma sedikit Eh belum closing loh ini Tapi yang pasti Beberapa Pejabat-pejabat Sebetulnya mereka Sudah datang Sudah pernah datang Dari beberapa menteri Arie Tohi Ke museum ini Sandiago Uno Kemudian Kemarin terakhir juga Ada Pak Anies Kemudian juga Pak Ganjar Juga sudah hadir Ada beberapa Pejabat-pejabat Juga sudah hadir Dan mereka juga Antusias Kemudian juga Dari beberapa sekolah Juga sudah hadir Ini Kalau misalnya Dari sekolah-sekolah itu Kerjasama gak sih Misalnya Ayo Misalnya datang Untuk mengunjungi museum Kalau dulu Makan jaman-jaman aku Ke geologi Ke geologi Kalau sekarang Mungkin ke museum ini Buat mengetahui Sejarah juga Hanya menghimbau saja Terakhir dari sekolah BPK Dia dari Khusus dari Yayasanya datang Bagaimana nih Istilahnya mah Kalau anak-anak kesana Kan mereka survei dulu Ternyata Oh iya bagus Nanti mereka ada program Oke Tadi ini lanjut Yang sejarah Tadi kan Siapa namanya Orang-orangnya kan Nyebar ya Ada ke Lasem Ada ke Semarang Ada kemana Ada ke Bandung juga mungkin Semua daerah ada Semua daerah ada Nah kalau di Bandung sendiri nih Kiprahnya orang Atau perannya deh Perannya orang Tionghoa Untuk membangun Perjuangan Bandung sendiri Apa gitu Yang kita rasakan gitu Jadi ada beberapa Kondisi yang memang Pada saat itu Dengan politik Ataupun dengan Peraturan pemerintah Seperti misalnya Pak Surya Pendiri dari Yayasan Dana Sosial Priangan ini Mereka membuat Semacam kelompok Untuk membuat Kegiatan-kegiatan sosial Ada bencana alam Kita yang pertama kali datang Mereka mau butuh apa Kita yang datang Kita berikan Nah Pak Surya ini juga Yang tadi sudah diinfokan Bahwa dia salah satunya yang Karena dia itu kan Membuat Sepatu tentara Peralatan-peralatan Tentara lah ya Kemudian Ada beberapa tentara Yang sudah pensiun Mau bingung Mau ngapain gitu kan Akhirnya membentuk Mereka persatuan Ini pertama kali Yang disebutnya Satpam atau Pengamanan swasta tadi Itu Pak Surya Yang mendirikan Nah kemudian Dari situ mereka Berkembang-berkembang Dan sekarang dipimpin Oleh anaknya Pak Herman Wijaya Justru ini sejarah ini Jangan sampai dilupakan Ini kita juga akan Memberikan kontribusi Selain juga untuk Pariwisata Khususnya untuk Indonesia Tapi kenapa sih Kalau misalnya kayak gitu kan Yang tadi ya Maksudnya Membuat komunitas Dan lain sebagainya Terus udah gitu Terkesannya tuh Ah komunitas Tionghoa Kesannya eksklusif gitu Di mata Masyarakat pada umumnya Gitu kan Jadinya tuh Terkesan Kayaknya kok Yang namanya Etnis Tionghoa itu Gak mau Membaur gitu Dengan masyarakat Indonesia gitu Bener gak sih? Saya cerita Membaur dulu Nanti MPP ya Jadi gini Kenapa mereka Gak mau membaur Angkatan saya di atas Karena sejarah Karena apa Ya zaman Noda baru ya Kita Belanda Memisahkan Antara tiga kelas itu Ya Dulu zaman dulu Maaf ya Orang tua kita Dengan para peribumi Itu ada sekat Pembantu tuh beda Gitu Lu pembantu Gue itu Sekarang udah gak ada Nah Sekat-sekatnya itu Dan masalah politiknya itu Mereka trauma Dimana mau ngumpul 5-6 orang Harus di Lepas Sospo Jadi Mereka tuh trauma Tapi Sebetulnya mereka potensi Jadi Dasar dari ajaran Ruchau Ajaran orang 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 Tionghoa itu Dia wajib Membina diri Dirinya sendiri Diri dia setelah terbina Dia wajib Membina lingkungan Keluarnya Lingkungan keluarga Telah terbina Wajib Mendingan lingkungan RT RW Sampai kan Umpaman jadi Presiden Jadi gak mungkin Kalau menurut filosofi Orang Jawa Seorang Presiden Keluarnya yang berantakan Jadi dia selalu Kalau udah Dia maju Pasti bantu Orang lain Cuman hal itu Dibatasi oleh Politik Dan itu terbawa Sampai sekarang Sampai sekarang Cuman itu Angkatan yang Di atas saya Sekarang 70 80 Sekarang Angkatan kita Udah berbeda Iya Dan terbukti juga Pada waktu kita Mengalami pandemi Pada saat Covid kemarin Tahun 2020 Dari Lima yayasan Tionghoa yang ada Di Bandung Itu adalah Yayasan-yayasan Marga Sebetulnya Seperti YDSP Yayasan Dana Sosial Priangan Kemudian Yayasan Mingnan Kemudian Yayasan Harapan Kasih Yayasan Mutiara Kemudian Yayasan Harmoni Kesejahteraan Jendera Sudirman Mereka berkumpul Bingung Saking bingungnya Mereka mau ngapain Akhirnya mereka membentuk Yang namanya komunitas Masyarakat Tionghoa Peduli Kita mulai Dari mana Kita mulai Dari Pemberian Sembako-sembako Yang kita Supply Kemudian Ke beberapa Kita kerjasama Dengan Babinsa Kemudian Kerjasama Dengan Kepolisian TNI Dan lain-lain Kemudian Setelah itu Kita juga Kebingungan Pada saat itu Kan juga Vaksin Nah Saat itu juga Kita bekerjasama Dengan Perbagai Yayasan Terbuka Seperti Yayasan Pikiran Rakyat Dan lain-lain Akhirnya Mereka Bisa Kompak Kita bisa Mengadakan Apa namanya Vaksin Sampai kemarin Vaksin yang terakhir Saya ingat tanggal 13 Februari 2023 Itu vaksin yang terakhir Untuk masyarakat Umum Dari situ juga Kita mengadakan Bakti sosial Selain Sembako Kita renovasi Rumah Dan sebagainya Donor darah Yang pertama kali Pada saat pandemi Gimana Bayangkan Pada saat Semua di rumah Rumah sakit Itu mereka Ribut soal darah Kekurangan darah Karena ada beberapa pasien Misalnya pasien kanker Atau leukemia Mereka harus rutin Untuk mendapatkan Translusi darah Ini semua Kemana Bingung Kemudian pada saat itu Oksigen Kurang Kemudian Kita juga Supply Dari Dari Perbagai Koneksi Networking Kita Akhirnya kita Bisa Bekerja sama Dari Masyarakat Tionghoa Peduli Ini Terkumpullah Komunitas Mulai dari Kurang lebih Ada sekitar 300 orang Ditambah juga Dari Tenaga Kesehatan Itu sekitar 200 Jadi sekarang Ada Sekitar 500 Sampai 600 Orang Dan semuanya Itu dari Perbagai agama Perbagai usia Dan juga dari Perbagai Kegiatan-kegiatan Masyarakat Jadi sebetulnya Warga Tionghoa itu Sebetulnya sudah Terbuka Cuman Memang Karena peraturan Seperti misalnya Tadi ya Kita tidak bisa Sekolah dimana Atau misalnya Kita malu Sebetulnya kita juga Sudah terbuka Kalau orang-orang Misalnya di YDSP sendiri ya Itu masyarakat-masyarakat Sebenarnya mereka semua juga Merasakan manfaatnya Gitu ya Tapi Kadang-kadang Mereka sungkan Untuk speak up Gitu Nah itu yang terjadi Sebetulnya Kalau kondisi sekarang Ada juga Sekarang yang sudah Nyalek Jadi DPR DPRD Gitu ya Kemudian juga Dari kontribusi Dari pemerintahan Juga sudah ada Dari menteri Kemudian juga ada Dirjen dan sebagainya Jadi sebetulnya Mereka sudah Berkontribusi Sekarang Jadi kalau misalnya Dibilang tidak Mau membaur Itu mah zaman dulu ya Gitu Dan saya juga ngerasain sih Waktu saya catatan sipl Dibantunya sama Komunitas Tionghoa sih Cepat Maksudnya Karena saya kan lama Gitu ya Akhirnya Dibantu Jadi ada misalnya Butuhnya ini dan itu Gitu Dikumpulin Jadi kayak Catatan sipl Masal Nah itu Dan itu kerasa banget sih Kok Tapi sekarang masih ada Kerasa gak sih Diskriminasi dari Masyarakat umum Sepertinya udah Enggak ya Cuman Kita tuh Saya juga Sekarang banyak Bergerak di bidang Lintas agama Lintas agama Pelat Jakarta Terus segala Kita juga Isinya Ikut membaur Tapi Satu catatan Bahwa Saya sekarang Terakhir mencanangkan Atau Menyuarakan bahwa Untuk membuat Bandung kondusif Damai Bukan hanya Lintas agama Lintas suku juga Iya sih Harus gitu ya Jadi kita juga Tugas dari YDSP Untuk kedepannya Kita juga Mau untuk Beberapa kali Udah kerjasama Dengan lintas agama Untuk Mempromosikan YDSP Untuk mempromosikan Mesium ini Kedepannya Mungkin sampai Muter film segala Dan Saya Catatan Kita mundur sedikit Bahwa Peran-peran Orang Tiongho Bukan hanya Cengho Untuk menyebang Agama Islam Ada peran-peran Di masalah Persiapan Kemerdekaan Indonesia Boleh diceritain Iya Jadi sebelum Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ada yang namanya Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda itu Kita bayangkan Orang asli Indonesia Kan Ternyata ada Tionghoanya juga Nah bukan Sumpah Pemuda aja Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ada orang Tionghoanya juga Jadi Orang Tiongho Udah berperan Sejak zaman Kemerdekaan Untuk memperjuangkan Ada juga Ada namanya Satu Namanya An Yang Guan An Yang Guan itu Seorang jurnalis Beliau itu Pertama kali Yang menyiarkan Lagu Indonesia Raya Seluruh Indonesia Keumum maksudnya Oke Keumum Yang kita tahu adalah RRI Ini sebelum ada RRI Dulu ada Tahun 1200-an 1920-an Nah beliau ini Waktu itu WL Supratlan Hanya bisa untuk Untuk Apa ya Nyiptakan lagu Setelah nyiptakan lagu Dia main sendiri Gak berani menyiarkan Nah beliau An Yang Guan ini Seorang jurnalis Dan punya radio Dan punya koran Beliau yang menyiarkan Pertama kali Logu Indonesia Raya Untuk umum Dan kebayang dong Resikonya apa Gitu kan Kali lima orang berkumpul Terus udah gitu Tiba-tiba Ini di tahun yang Mundur ke belakangnya Menyiarkan Ada juga namanya Jauh Kisyong Jauh Kisyong ini Rangkas Dengklok Di Kerawang Beliau ini yang Menyiapkan Atau Apa Memberi Rumahnya Fasilitas rumahnya Untuk Pensembunyian Soekarno-Hatta Waktu itu Sebelum kemerdekaan Indonesia Seberapa hari Sebelum kemerdekaan Indonesia Beliau kan Soekarno-Hatta Di uber-uber Yang berani Fasilitasi Rumahnya Untuk Pensembunyian Soekarno-Hatta Jauh Kisyong Jadi Waktu itu Sebelum kemerdekaan Indonesia Mereka rapat Di rumah Jauh Kisyong ini Lalu Dua hari kemudian Di programasikan Kemerdekaan Indonesia Raya Itu sekarang Masih ada Di Rangkas Dengklok Mesium Jadi bikin mesium Rumah Jauh Kisyong Rangkas Dengklok Lumayan jauh ya Supaya gak dicari Belanda Jadi kalau misalnya Mau lihat musium dulu Yang di Bandung Musium Tionghoa Sejarahnya gitu ya Ada berbagai macam sejarah Itu kesini dulu aja Ya kan Baru nanti udah Oh udah tau nih Baru ke Rangkas Dengklok Di Papai satu-satu Gitu kan Nah kalau tadi Kho Al-Qin bilang bahwa Kalau misalnya Mau bersatu Bukan hanya Masyarakat Tionghoa Tapi Semuanya yuk Dari suku Dari suku Ras dan agama Kita bersatu semua Gitu Nah ini Apa sih yang Bisa dilakukan Untuk mengajak Orang-orang Tionghoa Gitu ya Semuanya untuk Bersatu Terus kembali Bersama-sama Membangun Negeri Gitu Bersama dengan Suku-suku yang lain Yang tadi Kebayangnya Semuanya bersatu Gitu Jadi sebenarnya Orang Tionghoa Kalau melihat teori ya Susah untuk disatukan Dalam ngomong Tionghoanya sendiri ya Soalnya kita Dipecahkan dengan marga Oke Kenapa diciptakan marga Supaya menentukan Seseorang dengan orang lain Itu turunan sedara Atau enggak Dipecahkan dengan marga Dipecahkan dengan Asal kamu lahir Dipecahkan dengan Bahasa Ya Dipecahkan dengan Daerah Terpecah-pecah Sebenarnya Tionghoa Tapi kita Bangga Di Bandung itu Ada MTP Masyarakat Tionghoa Bisa menyatukan Nah untuk Menyatu dengan Dengan masyarakat Dan lain Kita sepertinya Banyak bergerak Di bidang Yayasan dan organisasi Oh lebih ke situ Umpama Ya sebenarnya Kayak MTP Terus saya juga Ada Namanya Perhimpunan inti Indonesia Tionghoa Saya ketuanya Kota Bandung Jadi saya menghimbau Untuk ketuan Tionghoa Bahwa Mari kita tuh Warga negara Indonesia Ya Dan menghimbau Untuk non-Tionghoa Bicara bahwa Terimalah kita Ya Orang-orang keturunan Tionghoa Menjadi salah satu Warga negara Indonesia Ya Jangan salah Si Jinping Pernah bilang begini Hei kalian Hei kalian warga Suku Tionghoa Seluruh dunia Mengabdilah Kamu pada negara Kamu masing-masing Tapi jaga Nama baik Suku Tionghoa Jadi kita Gak ada Afiliasi ke sana Gak ada Lu bakti Lu datang ke Cina Ngapain lu lu Warga negara Indonesia Bela Indonesia Nah Dari situ pun Kita juga terlibat Di Jakarta Jaringan kerja umat beragama Jadi itu Rintas agama Yang mudah-mudahnya Ada plat Nah kita juga Banyak terlibat Di sana Jadi kita juga Udah berbaur Kemana-mana Saya juga di FKUB Forum kerukunan Umat beragama Yang dibina Pemerintah Yang mewadahi Jadi udah Sebenarnya udah clear sih Tinggal kita Lebih ke sosialisasi Nih kita tuh Damai gitu Memang kita Dilahirkan dari Orang tua berbeda Keluar yang berbeda Latar belakang berbeda Tapi kita Bersaudara Dalam kemanusiaan Jadi pada lesanya Sebetulnya Umat Atau Etnis Tionghoa sendiri Juga mereka Mau kok Gitu ya Cuma Beri kesempatan dong Gitu maksudnya Kemudian juga Kepada Etnis yang lain Mohon Juga Sekarang sih Udah Saya lihat Udah gak ada Sebenernya Kalau dulu tuh Kalau udah ada yang datang Langsung dipelototin Dilihat-lihatin Mau ngapain Bombastik Si Akew Kalau sekarang Keliatannya Sudah gak Artinya Kedewasaan Seseorang Yang tadi mungkin Dari Peribumi Sebut Peribumi Itu juga Sudah mulai Luntur Sebetulnya Jadi mereka Sudah mau Menerima Bahkan Beberapa Misalnya Makanan Makanan Mereka juga Mau menerima Kok Misalnya Mie Misalnya kan Toge Tiongho Berperan Silahkan Datang Ke museum Iya dong Datang dong Aku mau Ayu kok Kapan Boleh Anytime Setiap saat Jam kerja Kecuali Kalau misalnya Grouping Banyak orangnya Di atas 30 Misalnya Tolong kasih tau dulu Supaya kami juga siapin Siapin makanannya juga Ada sih Sedikit Emang ada makanannya Ada Sedikit lah Camilan Tapi enak Terkenal juga Langsung Dodol Tergantung Dan kalau Mau imlek ini kan Dodol Bisa Nanti mungkin Juga ada Kue bulan Bacang Misalnya Aku mau request Bacang Ingat aku Bacang Ada Ada satu lagi Kalau saya lupa Pendiri ITB Siapa Coba Tui Kan perjanjiannya Gak ada pertanyaan Kenapa aku ditanya Kevin Pendiri ITB Langsung searching Langsung searching Siapa Yang mendirikan ITB Tiongho Tiga orang Salah satunya Poa Kenghek Nah beliau ini Sepertinya Buyutnya sekarang Yang bosnya Sumarekon Pendiri ITB Itu pendiri ITB Jadi salah satu Motivasi saya juga Ingin Banyak Berkomunikasi Tentang Museum Dulu saya merasa Minder Karena etnis Tionghoa Sipir Kulitnya kuning Saya gak bisa Gak akan pernah Bisa masuk Ke perguruan Keperguruan Sekolah Negeri Kenapa Kan gitu kan Karena saya etnis Tionghoa Selalu Di Apa istilahnya Mereka digencek lah ya Tapi setelah tahu Bahwa ternyata Salah satu Pendiri ITB Adalah etnis Tionghoa Saya merasa Sedih Kenapa saya lahir Gak jaman sekarang Pengen gitu loh Dan ternyata Ada beberapa hal Yang memang itu Secara politik gitu loh Yuk Sekarang sama-sama Kita bangun Negeri ini Supaya lebih Baik lagi ke depan Yang bangun Gedung Merdeka Waduk Jati Luhur Suka Miskin Itu Tionghoa Anemer Jadi waktu itu Belandan Meninggalkan Beberapa proyek Jadi yang anak Namanya Lim Agoh Seorang Anemer Dia yang ngebangun Jati Luhur Gedung Merdeka Suka Miskin Gedung DPR pun Yang ngedesain Yang ngebangun Tionghoa Viade Viade Trinitas Itu Bapak Lim Agoh Itu tinggalnya Di Jalan Sunia Raja loh Oke Berarti jangan ada Nyinyir-nyinyiran lagi Bahwa Ini apa sih Kontribusi masyarakat Tionghoa Kepada Indonesia Atau Bandung gitu ya Gitu pada Umumnya gitu Ada loh ya Mendiri-mendirikan Itu adalah beberapa Pendiri yang ada di Kota Bandung Bangunan-bangunan Tapi ada juga pendapat Misalnya Etnis Tionghoa itu Kebanyakan Gitu ya Umat Apa maksudnya Umat Katolik Mayoritas Etnis Tionghoa Ada sejarahnya Ketawanya beda Jadi pada zaman itu Pada zaman itu Waktu itu Kita waktu zaman Soeharto Zaman Ode Baru Kita itu Agama Tionghoa Agama Kongucu itu Gak boleh Dicantumin Gak ada Cuman lima kan Jadi di setrip Pak Saya agama Kongucu Gak ada pak Di sistemnya Ya oke lah Satu-satu agama Di dunia Namanya agama setrip Terus ditanya Waktu itu Saya umur 21 Diganti jadi warga Indonesia Diharuskan Kebanyakan warga negara Tionghoa Yang menjadi Warga negara asing Keturunan Tionghoa Menjadi warga negara Indonesia Harus ganti nama Waktu itu Saya berontak Pak Gak ganti nama Lo mesti ganti nama Nama saya Fam Kyun Itu nama dari papa saya Apakah Nama saya Tionghoa Jadi nama Indonesia Matasih sipit jadi melotot Tetap sipil Tapi saya warga negara Indonesia Nah Pada waktu itu Untuk mempermudah Ya Dari pada sekarang Setrip agama Mau apa-apa pun sulit Jadi mereka Beralih ke agama yang lain Tapi ya Contohnya sekarang Ya Sekarang banyak Sebenarnya Kalau ditanya umat Umat Kongucu Di Bandung Memang gak banyak Sekitar 400an Gak banyak Tapi apa Umat Kongucu Yang katepanya beragama lain Banyak Jadi dikala kita Umpamanya Di saat di rumah Ada upacara Sembayang pada leluhur Biar pun Dia udah beragama yang lain Dia tetap Sembayang pada leluhur Jadi ada pada saat itu Mungkin juga Agama Katolik itu Yang paling Terbuka Kepada Umat Tionghoa Khususnya untuk Kongucu Untuk menerima Misalnya gini Kita juga Berdoa Memakai Dupa Orang Katolik Kalau orang Kongucu Memakai Hio Gitu kan Jadi masih bisa Keterima Jadi mereka Relatif Menerima Agama Katolik Sebagai pilihan Dari lima agama Yang Ada di Negara Gitu Karena dulu kan Kongucu gak ada Gitu Jadi lima negara Lima agama ini Yang akhirnya Menetapkan Salah satunya Katolik Gitu Jadi sebetulnya Mungkin juga Ada orang Katolik Sendiri yang Sebetulnya Tidak Katolik Tapi sebetulnya Kongucu Misalnya Jadi Katolik KTP Sekarang udah mulai Mulai banyak Dalam sebelumnya Ada dua tiga orang Untuk KTPnya Tolong dirubah Ke Kongucu Udah banyak Oh udah mulai Berani ya Maksudnya Karena kan memang Udah diakui juga Terus banyak juga Yang peribumi Yang masuk Kongucu Banyak Banyak Malah jadi rohaniwan Gitu Itu yang Apa namanya Yang mungkin Tidak diketahui Banyak Ya Oleh masyarakat Umum Gitu Nah kalau mengenai Imlek ini Apa yang dimaknai Oleh orang Tionghoa nih Orang Tionghoa Indonesia Dengan ditetapkannya Imlek sebagai Hari Raya Atau hari libur Nasional Gitu Sebenarnya Imlek itu Identiknya tahun baru Dimana kita Introveksi ya Apa yang Tahun lalu yang kita Perbuat Apa yang baik Mari kita Perbaiki Nambah Nambah Kita Kita untuk Lebih baik lagi Apa yang kita Kurang baik Kita tinggalkan Kita perbaiki Jadi menyambut Hari yang baru Tahun yang baru Jadi ada ayat yang bicara Bahwa Perbahuliah dirimu Ya Perbahuliah dirimu Setiap hari Jadi setiap hari Kita membahuliah Bukan hanya Imlek aja Terutama Imlek Ya Biasanya Untuk menghadapi Imlek ini Kita tuh Malam Imleknya Kumpul sama keluarga Gitu Keluarga untuk makan-makan Dan hari Imleknya Kita berkunjung ke orang tua Untuk istilahnya Maya Itulah Apa Sebagai penghormatan Dari orang tua Ngumpul Biasanya Dan satu hal juga Loh Hati-hati Imlek itu Bukan berarti Ganti sinyoh loh Kalau mau tahu Silahkan nanti datang Ke museum Oke Aku duluan Langsung gara-gara Ganti sio ya Iya Itu beda lagi Ceritanya Beda lagi ya Pak Akyun dan Koharibeng Ada yang ingin ditambahkan Sebelum kita pamit nih Sama Sobat Komsos Sebenarnya pengen ngobrol Panjang ya Jadi gini Lebih panjang lagi Banyak sekali yang hal Yang kita Ungkapkan Untuk Menandakan Bahwa Ada peran Tionghoa Ya Dalam kemanikian Indonesia Dari sejak Zaman dulu Zaman sekarang Mari kita ke depannya ya Untuk tidak membedakan Ya Bahwa Lu Tionghoa Ketika anak saya ditanya Lu keturunan siapa Papa saya dari Tionghoa dan Bangka Mama saya dari Semarang dan Belora Siapa saya Sekarang udah baur kan Banyak sekali anak-anak Banyak sekali Anak-anak ditanya Lu asalnya dari mana Ya Oh papa saya Aceh Ibu saya Jawa Ketika Aceh sama Jawa perang Lu ngebela siapa Jadi kita udah 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 bias Udah bersatu Ya mari kita sama-sama Terima nah warga negara Tionghoa ini Menjadi salah satu Warga negara Indonesia Toh kita sama-sama Indonesia Terima kasih Dan satu lagi Dan satu lagi juga Sekarang lucu loh Yang ngajarin adalah Ini orang-orang pesantren Oh Oke Karena kan ini Perbedaan dari Mungkin ada Satu apa tiga Degenerasi etnis Tionghoa ini Akan hilang Jadi sekarang yang mengajarkan Justru Orang-orang pesantren Orang-orang muslim Itu mereka Mengajarkan Bahasa Mandarin Kepada orang Tionghoa Menarik Kemudian juga ada Belajar Kaligrafi Kemudian ada Belajar juga Catur gajah Atau siangci Kenapa catur gajah Karena ini adalah Belajar kita Supaya menjadi Pemimpin yang baik Ini sangat bagus Untuk anak-anak Orang dagang Orang berpolitik Ini sangat bagus Kemudian juga Bermain musik Juga mereka Sudah laksanakan Kemudian juga Barongsai Kita sudah lakukan Kemudian Wing Chun Untuk olahraga Tai Chi Dan sebagainya Jadi banyak Kegiatan-kegiatan Yang ada di YDSP Dan Rohana Dan terbuka untuk hubung Dan itu gratis Kalaupun Bahasa Mandarin itu Hanya Beli bukunya aja Oh menarik Jadi untuk segala suku Tidak terbatas Untuk khusus Suku Tionghoa Tuh Tuh Sambang konses Dan sekarang ini Sedang dibangun Museum Yang dengan Dengan fasilitas Yang mumpuni Ya di seberang Jalan Suryani Dalam Nomor 99 Itu sudah ada Mungkin ada Tiga atau empat tingkat Lima lantai Dan itu Semua akan dipusatkan Budaya Tionghoa Yang ada di Indonesia Jadi Oh beda lagi museumnya Jadi sebutnya Gedung Pusat Kepodayaan Tionghoa Oke Jadi kalau punya Artifak Punya Sejarah Buku Duit Mungkin mau nyumbang Terutama kalau memang Leluhurnya Atau kakek Atau kakek neneknya Tionghoa yang Pejuang Silahkan Kita Laporkan Ke YDSP Supaya kita Tampilkan Tapi tentunya Juga diverifikasi Juga Siap Ini menarik Menarik Benar ya Gak cukup Cuma sekitar 50 menit Kita ngobrol Bersambung Bersambung Kalau misalnya Pengen tau Lebih banyak lagi Silahkan datang Ke museum Tionghoa ya Jadi jangan ragu-ragu Jam kerja itu Jam berapa Sampai jam berapa Jam 8 Sampai jam 5 Jam 9 Jam 9 Sampai dengan jam 5 Kalau misalnya Di atas 30 orang Silahkan untuk Reservasi terlalu Jadi gini Kalau memang Pedibadi-pedibadi Silahkan Bisa putar sendiri Tapi kalau Lebih dari 30 Sampai Ke atas Itu Kita pandu Terakhir Rekod sampai 126 Tapi udah Kita manage Dengan baik Ini udah ribuan loh Mantap Jadi kita tuh Bukan hanya Ke museum Nilai Pruisnya Nanti kita ada Jangan jawab Tentang budaya Tionghoa di atas Seperti yang tadi Pak Akyun Sempat singgung ya Nanti akan ada Tanya jawab terakhir Dan lagi dibangun Nonton Tapi tungguin aja Kita pamit ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Kalau gitu Sobat Komsos Terima kasih Sudah menyaksikan Episode BISIK kali ini Aduh seru banget ya Obrolannya Yuk kita sama-sama Bareng-bareng Ke museum yuk Rame nih Pasti bakalan seru banget Kita mengetahui budaya Tionghoa Oke kalau gitu Kita pamit Kita ketemu lagi Di episode BISIK selanjutnya Dadah Dadah selamat menikmati